Sebelum kematian datang, iman harus sempurna, gak boleh bercampur iman dengan kesyirikan Maka hilangkan kesyirikan di dalam hati Dan suatu hari nanti aku pasti mati, kamu jangan khawatir, Allah gak pernah mati Allah kuasa menghantarkan rezeki kepadamu melalui tanganku, suamimu Allah mampu memberikan rezeki kepadamu melalui tangan orang lain Ataupun Allah akan memberikan rezeki kepadamu Allah tak gunakan tangan siapapun Langsung dengan kudratnya, Allah yang menghantarkan rezeki kepadamu Hai bismillahirrahmanirrahim dunia ini tempat menyempurnakan iman dan amal tempat apa menyempurnakan iman dan amal jadi hadirnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka penting hari ini kita memikirkan bagaimana iman saya sempurna amal saya sempurna kalau rezeki pak Allah telah tuliskan tidak usah dipikirkan kerjakan saja rezeki kita dimana di langit rezeki bukan di pasar bukan di kantor bukan di sawah bukan di ladang tapi dimana di langit Allah yang bagi rezeki dan Allah telah siapkan seluruh keperluan kita sebelum kita dihantar ke dunia jadi kalau ada hari ini orang hadir mulia yang meragukan yang meragukan tentang perkara rezeki maka orang tersebut sebetulnya tengah meragukan tentang janji Allah jadi seluruh makhluk ini yang hidup di dunia yang berjalan yang merayap yang melata yang terbang yang di dalam Allah jamin rezeki dan tidak akan mati satu orang makhluknya Allah satu orang hamba apalagi manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezeki paham apa ya jadi dunia ini gak usah mikirin besok makan apa nanti 10 tahun lagi gimana enggak kita pikirkan bagaimana iman dan amal kita sempurna perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara ini perkara iman sebelum kematian datang iman harus sempurna gak boleh bercampur iman dengan kesyirikan ya iman tak boleh tercampur dengan kesyirikan ibu-ibu bapak tak akan mau menerima minyak bercampur dengan air kita gak akan mau menerima beras yang bercampur dengan pasir begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala tak akan mau menerima iman yang bercampur dengan kesyirikan maka hilangkan kesyirikan di dalam hati ibu ibu yakin yang ngasih rezeki siapa? Allah gak ada tapi-tapinya tapi kalau gak punya suami gimana? gak ada dulu belum punya suami siapa yang ngasih rezeki? Allah jadi yang memberi rezeki bukan suami tapi Allah makanya para suami ingatkan istri wahai istriku yang memberi kamu rezeki adalah Allah yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada tapi yang memberi rezeki akan selalu ada ingatkan mereka kalian jangan takut wahai istriku suatu hari nanti aku sakit mungkin sakit tapi kalian jangan takut Allah gak pernah sakit Allah yang menyembuhkan suatu hari nanti mungkin aku pergi jauh-jauh pergi berda'wah kalau da'i-da'i pergi berbulan-bulan bertahun-tahun dan sebagainya kalian jangan takut Allah gak pernah pergi Allah selalu ada di rumah dan suatu hari nanti aku pasti mati kamu jangan khawatir Allah gak pernah mati Allah kuasa menghantarkan rezeki kepadamu melalui tanganku suamimu Allah mampu memberikan rezeki kepadamu melalui tangan orang lain ataupun Allah akan memberikan rezeki kepadamu Allah tak gunakan tangan siapapun langsung dengan kudratnya Allah yang menghantarkan rezeki ke rumah ini la ilaha illallah yakin nah maka kita sebagai laki-laki ingatkan yang ngasih rezeki Allah bukan aku banyak orang suami sahib yang kalau aku gak kerja maka kenapa kalian jangan kurang ajar ya seakan-akan kita yang menjaga kita yang memelihara kita yang membeli rezeki nafikan diri kita semua katakan kepada semua orang yang kita jumpai terutama di keluarga kita anak kita istri kita orang tua kita kakak adik kita katakan Allah yang kuasa siapa yang berkuasa? Allah selain Allah yang berkuasa la ilaha illallah la ilaha illallah terima kasih terima kasih terima kasih